Intro Beda-beda gitu ya Satu gue, satu saya, satu aku Oke Kita kembali lagi nih Kembali apa? Kembali lagi di sini Ada satu jam nih Satu jam kedepan kita akan bersama kalian semua ya para pemirsa Dan hari ini kita kedatangan Kita bertemakan 1,2,3 Ngelenong yuk Ngelenong yuk Kira-kira nih Windy sama Agni Kalo misalkan ngomong soal Lenong Kira-kira yang ada di dalam pikiran kalian tuh apa? Dulu tuh yang namanya Kalo apa ya, dulu tuh Feelnya tuh yang dapet kalo Ngelenong yuk tuh Oki Oki Lukman Ya pasti kita inget ada Oki Lukman Olga Saputra, terus ada juga Ruben Onsu Nah ini dia kita tuh udah kedatangan nih Sumbernya Sumbernya dari Lenong Langsung dari Lenong bocah Kita sambut langsung Kak Aditya Gumay Halo Kak Aditya Halo Ito Windy Agni apa kabar? Baik Apa kabar Semuanya kayaknya lagi ngumpul nih ya Iya Kita lagi membelajar ngelenong nih Membelajar ngelenong bareng Kak Aditya Siap-siap gantiin Poh Nori ya Mungkin Agni cocok mukanya udah Poh Agni Oke Kak Aditya boleh mau perkenalkan dulu langsung di kamera Halo semuanya saya Aditya Gumay Profesi saya menulis skenario dan menyetradarai Dan juga mengajar acting untuk sanggar saya Sanggar Ananda dan Teater Kaula Muda Luar biasa Kaula Muda nih Kaula Muda banget Pemirsa bagi yang gak tau Jadi Kak Aditya Gumay ini adalah owner ya Pendiri dari Teater Ananda Dan Teater Kaula Muda Oke Kesibukan Kak Aditya sekarang ngapain aja sih? Kesibukannya sekarang lagi persiapan film baru Film yang terakhir Sayap Kecil Garuda sudah hampir rampung Udah lagi pasca produksi sekarang Dan awal Maret mulai lagi start dengan film baru Jengrenya lebih ke komedi situasi ya Kalau yang terbaru ini yang sebelumnya Sayap Kecil Garuda Itu film drama anak-anak gitu Udah banyak banget ya Ini kalo diliat nih Apa aja sih udah dikerjain? Banyak banget Bejibun Udah gak bisa Nanti satu jam Kalo program TV sih memang udah cukup banyak ya Karena memang kebetulan saya menulis skenario sejak SMP Dari saya kelas 1 SMP di tahun 1980-an Wah udah lahir belum tuh? Belum 20 tahun lebih baru lah Oke Jadi waktu itu karena memang suka nulis naskah panggung Waktu itu belajar untuk nulis naskah panggung Dan naskah pertama saya itu Waktu saya tulis di SMP Ditampilkan di pusat kebudayaan Perancis ya Di Salimbasi di sana Terus kemudian Ada tetangga saya yang ternyata Juga pemain sinetron di TVRI Waktu itu cuma ada TVRI TV Suasa itu baru muncul di tahun 90-an Nah jadi saya dikasih contoh naskah sinetron TV Dia bilang bisa gak kamu bikin Kalo naskah panggung kan kamu udah bisa Sekarang bikin naskah TV Saya liat, liat belajar otodidak Ya ternyata naskah pertama saya itu Di tahun 1981-an diterima Sama TVRI Nah mulai saat itu lah jadi rajin nulis Karena emang ternyata menghasilkan juga kan Berarti feelnya udah dapet banget tuh Itu hubungan antara menulis, tradara gitu Ada hubungannya dengan kuliah kakak gak? Ya kalo saya sih sebenernya di kuliahnya di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik ya IISIP Tapi ambil jurusan HUMAS gitu Tapi saya memperdalam untuk belajar filmnya itu di KPU Kursus Pengetahuan Umum Sinematografi Itu hanya 6 bulan Jadi kursus itu ya? Kursus aja Jadi cuma pengetahuan umum aja gitu Tapi praktek untuk menyutradarai, menulis skenario itu otodidak Wow, otodidak Gokil Gok Nah gimana nih kak? Awal mulanya kok terjun ke menjadi sutradara dan Penulis skenario dan lain-lain Ya kayaknya gini, kalo waktu SD saya inget-inget dulu guru bahasa Indonesia tuh suka banget ngasih tugas ke murid-muridnya gitu Untuk bikin sandiwara-sandiwara Sama ya sama ya Itu nyambung kita Nah terus pas saya dikasih tugas itu paling senang bisa ngatur-ngatur temen jadi peran ini peran ini Nah jadi sejak saat itu kalo ada orang nanya mau jadi apa nih cita-citanya kalo temen-temen kan jadi insinyur, jadi dokter gitu ya Skandar lah umum pilot gitu kan Saya bilang saya pengen jadi sutradara gitu loh Jadi udah dari SD tuh fokus pengen jadi sutradara itu terus tumbuh dan akhirnya karena keinginan belajar sendiri otodidak gitu Hmm Itu dari sendiri, anak kecil baru anak kecil udah Udah pengen jadi sutradara ya Dulu waktu itu mereka loh SD kalo ditanya, saya tanya apaan? Aku Pengen jadi penerbang gitu Superman Dulu aku pengen jadi dokter kak Dokter ya Tapi gak kesampaian Gak kesampaian ya Paling gak sih sekarang kalo casting jadi Harry Porter versi Indonesia lo Enggak Enggak Dengan kacamata dan rambut ya Bisa ya aku ikut teater Ananda Sanggar Ananda Sanggar Ananda Itu mungkin ada bagusnya tapi juga ngatain juga mungkin Enggak ngatain dong bagus dong ya Siapa tau emang jalannya kesana Oh iya iya bener-bener Oke nah Bapak kan dari kecil udah menginginkan sutradarannya Kenapa ngambil kuliahnya gak perfilman malah ke humas gitu Pak Kenapa ya Kenapa ya Jadi gini waktu kuliah itu malah saya sebenarnya gak kepingin ambil ke film juga gak pengen ambil komunikasi Saya pengen ambilnya malah akademi bahasa Inggris gitu Pengen belajar bahasa Inggris Tapi kakak saya bilang Jangan gitu Kamu harus jadi sarjana gitu kan Akhirnya Karena kakak yang membiayai kuliah jadi saya ngikut gitu Tapi hati kan gak bisa diboongin nih Kayaknya gak kesini nih saya gitu Nah terus dari hasil uang menulis skenario Saya kumpulin dan saya kembalikan Uang kakak saya bilang saya Saya bilang saya gak bisa di kuliah disini Saya kembalikan dan saya pengen langsung aja kerja Menjadi seorang pekerja seni Ya kebetulan saya sudah buktiin dari SMP SMA udah bisa menulis skenario Dan kayaknya disini dunia saya yaudah Nah kemudian berkembang menyutradarai tadi gitu kan Dari mulai drama-drama studio yang kita sebut TV Play itu kan Di TVRI dulu ada serial namanya cerita untuk anak sama drama remaja Nah itu kak Adit waktu itu bikin itu Itulah awal mulainya juga Sanggar tuh Jadi Sanggar mulainya justru muncul karena dapet tawaran dari stasiun TVRI untuk Yuk bikin program Tapi mainnya mana nih akhirnya saya mulai nge-sting audisi anak-anak Buddha ya Waktu itu untuk masuk ke Sanggar saya untuk main di serial itu yaudah lolos Memuncul deh nama-nama kayak mungkin kalian mama papan yang tau tuh Ustadz Cefri Albuhori, Sendina Yawan gitu ya Terus Vini Alvionita, Novia Kolopaking Nah itu nama-nama yang sebenernya udah gap generation sih kita ya Cuma ya kayaknya itu nama-nama anak muda yang pada tahun itu Di tahun 1986 anak-anak muda berprestasi di Jakarta Karena mereka rata-rata ada yang juara nyanyi, juara acting, juara puisi Jadi setiap ada lomba seni tuh saya datang, wah ada juara satunya Saya ajak masuk Sanggar gitu Akhirnya teater kolam muda angkatan pertama itu Beranggotakan anak-anak muda di Jakarta yang paling topnya deh Paling hitsnya saat itu Panjang juga ya ceritanya Panjang dan udah kelongkap pertanyaan Tapi dari kan mau jadi sutradara nih Tapi keluarga kakak sendiri tuh udah dukung gak sih? Oke stop dulu mungkin Oke Saya jawabnya setelah ini ya Tahan dulu ya kak Adit ya Aku pemirsa dan kemana-mana tetap di Rebutan Iya iya gak gak Setelah Keren Iya iya Oh gak gitu ya Itu tadi bali lagi Itu bali ya tadi bali ya Oke kembali lagi Dira Bu Tahun Oke kita masih bersama kak Aditya Gumay Gumay Apa? Sekaligus owner dari Owner dari Sanggar Ananda dan teater kaulam muda Gata ingat ya Oke Windy lanjutin pertanyaan tadi Tadi kepotong nih sama Agni Tadi kepotong nih Bener-bener nih Agni nih Nah tadi kakak apa sih tadi Apakah keluarga kakak mendukung gak? Ya saya untungnya Orang tua saya sih Membebaskan pilihan anak-anaknya selama baik ya Cuma emang waktu nulis naskah Pertama kali itu kan saya Belum punya mesin tik Waktunya mesin tik loh Oh iya 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 Sekali salah ngulang lagi dong Iya jadi di tipek gitu Pinjem tetangga lagi mesin tik Jadi kalo misalnya Besok mau dipake Sales kerjain itu sampe subuh gitu ya Supaya kalo besok diambil Skenarinya udah siap gitu loh Jadi ibu saya suka negur gitu Ini kok bikin skenario nya Gak pernah ditampil di TV Tapi itu masih apa ya istilahnya Masih Jadi ketika nulis itu kan Saya perlu dikoreksi lagi sama stasiun TV nya gitu Jadi beberapa kali bolak-balik gitu Ibu saya tuh sempet bilang Duh ngapain sih Ini nulis di sini Buang waktu kamu Sampai subuh lagi capek banget Besok sekolah gini Tapi saya udah bisa jawab waktu itu SMP Saya bilang gini Lakukan aja yang terbaik dulu Semaksimal mungkin Pasti nanti ada hasilnya gitu Oh my god Itu jawabannya Lakukan yang terbaik aja gitu Semaksimal mungkin Jadi gak usah ngitung Oh tenaga saya udah keluar sekian Oh waktu saya udah kebuang sekian Oh ini belum ada hasilnya gua Gak gitu Dapet feedbacknya apa Jadi Lakukan yang terbaik Itu dengan sendirinya tuh Ketika orang melihat karya kita Dan kita melakukan sepenuh hati Maksimal Itu dengan sendirinya tuh Akhirnya Pekerjaan dan rejeki itu datang sendiri Iya Tuh Iya Berarti kita harus melakukan yang terbaik dulu Jadi kita harus melakukan yang terbaik dulu Iya Baru nanti Ada feedback yang baik juga Ada feedback yang baik juga Feedbacknya yang baru Oke Untuk Apa sih namanya untuk Swadharma Eh Semaradana Semaradana production sendiri Semaradana production sendiri Langkah sisat itu Bahasa Sansekerta Oh Artinya Lagu Cinta Wow Dulu sebenernya itu dari duo Saya punya duo loh Tahun 94 saya ngeluarin album Album Yang duo saya itu Kalau sekarang duo Maya gitu ya Ada 2 D Apa D D D D Yang 2 orang tuh Pasto Oh iya 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 Nah dulu saya punya grup Namanya duo saya Semaradana Oh dua Semaradana Lagunya Waktu itu cukup hits kok Banyak di radio Di top hitsnya Radio-radio se-Indonesia tuh Judulnya hari ini aku jatuh cinta Di karaoke juga masih ada Oh Coba ya nanti kalau kita ketempat karaoke Hari ini aku jatuh cinta Ingetin ya Dan Tahun kemarin Manajemennya Maya ya Maya Duo Ratu itu Itu Beli lagi lagu itu Untuk mereka Bukan bukan mereka sih kayak ini Salah satu Dari artis manajemennya Yang mau di Rearrange ulang gitu Hmm Gitu kira-kira Semuanya ya diambil dari Nyanyi Nyanyi Acting Acting Presenter Nah Semuanya Oke Kak Adit Saya bisa main The Boost juga loh Oh my god Canda Oh keren Beneran Jadi udah serius gitu loh Tapi udah pengen Oke saya lagi latihan yang ada beling gak ya Buat Nah Nah Kak Adit Sanggar Ananda ini masuk ya Secara seleksi atau Mas Gak ada audisi Ya sekarang sih semua bisa terbuka ya Untuk semua usia 4 sampai dengan 12 tahun Kalau anak-anaknya 13 tahun sampai dewasa itu teater keulah mudanya Oh gitu Terbuka pokoknya Karena tujuannya kan Sanggar itu Untuk bisa menumbuh kembangkan bakat Dan juga kepercayaan diri Hmm Jadi gak adil juga Kalau orang yang masih malu-malu Itu terus Oh gak bisa masuk dulu nih Sampai percaya diri lah Ya masuk Sanggar kan boleh percaya diri Sebagai contoh soal misalnya Dude ya Dude Herlino itu waktu masuk ke Sanggar saya Udah semester 1 di UI Jadi dia masih diantara sama kedua orang tuanya Oh Jadi waktu dia masuk ke Sanggar gitu Ngintip-ngintip gitu ya Ngeliat anak-anak Sanggar latihan Dia bilang 10 menit kemudian dia keluar Gak kak aku gak berani Katanya anaknya jago-jago banget actingnya gitu Gak apa-apa deh duduk aja dulu gitu Liat-liat aja dulu Yaudah akhirnya dia Balik lagi dia cuma duduk liatnya Minggu depannya dia dateng lagi Cuma masih diem duduk gitu Nah lama-lama muncul ya Dan akhirnya ya seperti yang kita lihat sekarang Iya Jadi salah satu pemain sineton terlaris dan termahal kan Jadi Olga pun kejadiannya begitu Olga itu pemalu banget Jadi dia saking pemalunya Kalau lagi mau disuruh acting ke depan Pasti dia ngumpet di belakang punggung temennya Itu Olga tuh Suatu waktu saya kasih kesempatan main di salah satu TV swasta ya Di studio Kayak TV play gitu Terus adegan dia tuh cuma satu dialog Untuk beli sesuatu di warung Dialog cuma Bu beli gitu ya Bu beli ini gitu kan dia Nah begitu dia udah giliran Dia tuh bilang Gak kak aku gak mau gak mau gak mau gak berani gitu Saya dorong tuh Dari samping kamera Masuk Saya bilang gitu Masuk dia lari ke warung Bu beli ini Langsung lari lagi Oh iya buru-buru gitu Nah dengan bertambahnya Apa Jam terbang Waktu Latihan Dan lain sebagainya Kita lihat sekarang Olga Gak boleh lihat kamera Gak boleh lihat panggung kan Heboh sendiri gitu Jadi Ya memang semua proses Gitu Ada aktor-aktris yang memiliki bakat alam Tapi dia tidak punya teknik bermain Jadi dia kalo disuruh nangis cepet tuh Acting nangis gitu Tapi dia gak tau takaran bermain gitu Itu bakat alam Ada lagi pemain teknik Pemain teknik sebenernya dia kurang berbakat Tapi dia diarahin sama sutradara Ya dia main main aja Tapi mungkin penghayatannya gak betul-betul maksimal Tapi dia ya dinilai 7 deh kalo acting gitu ya Nah pemain yang bagus kan main ideal Yang bisa memiliki bakat alam dan juga mengetahui teknik bermain Kapan dia blockingnya harus kemana Dan bagaimana takaran bermain gitu Yang disebut takaran bermain gini misalnya Ada Kalian adegannya Sedih misalnya Sedih tuh kan macem-macem Ada sedih kehilangan uang 100 ribu misalnya Ya beteknya Ada yang sedih kehilangan pacar Ada yang sedih kehilangan orang tua meninggal kan gitu Misalnya kan Nah Orang yang berbakat alam Disuruh sedih Dia sedih aja langsung Gitu ya Tidak aku 100 ribu Gitu kan langsung kayak gitu aja kan Dia gak tau takaran gitu Cuma cepet aja gitu Tinggal cari gitu Apalagi Anak binis yang ada jajahnya cepet sehari bukan? Oh Tidak Tidak Tapi kalo dia ilang 100 ribuan Istilahnya Gak mesti Kalo dia memang Orang dari menengah ke atas 100 ribu ilang Paling betek sebentar aja Nah itu ya udah gitu Nah Orang yang memiliki teknik bermain Itu tau tuh takaran Siapa dia Latar belakangnya apa Gitu gitu Secara ngomongnya bener Intonasinya bener Tapi mungkin tidak betul-betul maksimal Tapi lumayan lah Gitu Minimal segitu Atau Oh bener-bener Nol banget Minimal dia punya percaya diri Mungkin dia tidak jadi aktor-aktris ya Tapi bisa jadi orang belakang layar Gitu kan Dia bisa bersosialisasi Percaya dirinya tubuh Gitu kan Saya sering kok Kalo lagi naik pesawat Atau dimana gitu Tiba-tiba Ada pramugari yang bilang Kadit Ingat gak aku Aku kan dulu anggota sanggar Gitu Atau di bank Ada telera Kadit aku kan dulu anggota sanggar Gitu Tidak selalu melulu jadi Orang yang tampil di depan layar Atau di panggung Ketika masuk ke sanggar Gitu kan Tapi berdasarkan cerita mereka Mereka pasti bilang Aku tuh ngerasa ada manfaatnya gitu Minimal kalo aku masuk sanggar Dengan percaya diri yang sudah mulai tumbuh Ketika aku ngelamar kerja gitu Ketemu sama HRD nya Selama dengan jabat yang lebih percaya diri Bicara dengan artikulasi yang cukup jelas gitu kan Duduk juga Pokoknya sesuatu ini jadi beda lah Dengan orang yang tidak memiliki basic Artinya pembinaan percaya diri Yang gak mesti di sanggar sih Artinya sekolah kepribadian juga bisa gitu Sanggar tuh juga bisa kayak sekolah kepribadian sebenernya Oke Kayaknya ini juga harus ikut kepribadian Untuk memperbaiki kepribadian Langsung masuk Masuk dong Supaya bisa dapet mobil pribadi Oh Kayak itu sekolah kepribadian Kalo kepribadian kita bagus kan semua bisa jadi punya dong Iya Sambung-sambungin aja Oke Ini deh Kalo ngomongin soal ke Adit pasti inget yang namanya Lenong Bocah Oke Awal mulanya Kak Adit itu bisa merintis Lenong Bocah itu gimana ceritanya? Nah tahun 89 kan saya bikin serial di TVRI Waktu itu cerita untuk anak Nah waktu itu udah bergabung Oki Lukman Dan kawan-kawan lah ya grup Lenong Bocah gitu Pada saat sesi latihan ada yang namanya segmen latihan improvisasi Itu mereka tuh saya tugasin bikin kelompok-kelompok-kelompok gitu Nah kelompok Oki dan kawan-kawannya itu memainkan peran Lenong Jadi ada yang jadi ibunya, bapaknya Tapi dalam bahasa Betawi gitu Sangat ini menarik ya idenya gitu ya Ada anak-anak memerankan peran orang dewasa gitu dalam budaya Betawi lah gitu Lalu akhirnya saya coba jadiin satu proposal Lalu saya kasih kedua stasiun TV Waktu itu MNC masih namanya TPI sama RCTI gitu Eh dua-duanya terima gitu Tapi kabar yang tercepat ngasih tau ke saya bahwa mereka menerima program itu tuh TPI Akhirnya saya sign kontrak dulu dengan TPI Begitu saya mau tarik proposal saya sama RCTI RCTI bilang, oh ini kita juga udah terima loh gitu Kita justru baru mengundang, ya sayang telat gitu Akhirnya diproduksi sama TPI dari tahun 1993 sampai 1997 300 episode Oh, 1993 Udah lahir ya Udah lahir ya Berarti pada tahun 1997, 1993, 1994, 1994 Empat tahun dong Saat itu pas habis lagi lenong goja Iya, tapi udah nonton Udah sempet nonton ya Udah sempet nonton Nah kalau misalkan Garapan Kak Adit sendiri yang terpanjang episode-nya itu yang mana nih? Kalau di acara Friday Show sih kering-kering olalah ya Yang sampai 956-an episode itu Itu stripping sih setiap hari ya Tapi kalau untuk serial Kali dulu punya program namanya O Seram O Seram gitu ya O Seram tuh di ANTV Itu tayangnya 160 episode Dan itu cerita-cerita Sebelum heboh dengan berbagai macam film-film horror saat ini Saya udah bikin dulu gitu loh Ya kan dengan tayangannya setiap jam 6 sore lagi Live loh Jadi ada presenternya live dengan dandanan yang menyeramkan gitu ya Kemudian ada filmnya gitu Film pendeknya tentang satu kejadian peristiwa yang menyeramkan lah ya Tapi fiksi sih semuanya gitu Terus ya udah Jadi presenternya ngebawain acara Kemudian juga bagi-bagi hadiah gitu ya kayak ada Apakah menurut anda Film yang baru ditayangkan fiksi atau nyata gitu-gitu Nanti ada yang jawab telepon Oh nyata gitu fiksi Itu emang ada yang diangkat dari kisah nyata ada yang fiksi Itu nanti penelpon juga boleh cerita Oh saya pernah ngalami kejadian serem waktu itu gini Nanti dipilih cerita terseram melalui telepon siapa gitu Itu sempat 160 episode Oh Kayaknya yang garapannya kadit nggak ada yang pendek gitu Bener-bener Ada yang kurang dari 100 gitu Tapi itu filmnya nggak live juga kan? Filmnya sih nggak Filmnya udah syuting dulu gitu ya Tapi presenternya live Nah dalam proses Lenang Bocah ini sendiri Yang bagian yang paling tersulit itu bagian Apakah bagian nge-casting talentnya Atau bagian nulis skenario-nya Kebetulan kan kalau Lenang Bocah itu kan 300 episode tuh Kak Ide nya itu apa-apa dari mana gitu Kalau skenario sih Memang pada akhirnya ketika sudah Di pertengahan tuh saya bikin tim Termasuk Hilman Lupus Ya Boim Lupus Itu tim saya dulu gitu Yang menulis skenario Lenang Bocah gitu Jadi semua orang Kalau dalam sebulan empat Masing-masing bikin satu-satu ya gitu kan Tapi kalau Untuk castingnya Itu nggak sulit Karena saya udah punya sanggar kan Anggotanya cukup banyak Dari tahun 86 kan Kalau Teater Kabulan ini kan Dari tahun 86 Sampai sekarang tuh udah 10 ribu lebih Anggotnya Karena tahun ini aja tuh Yang bergabung 2 ribuan Dan tiap tahun ribuan sih yang gabung Karena Kita punya 13 cabang Yang tersebar di Jabodetabek, Karawang, Bandung Ada Dan Mereka semua Siap Jadi kalau Rata-rata PH kan tiap hari minta ya Minta pemain PH-PH besar tuh rata-rata Pasti iklan juga Pasti minta ke kita gitu Nah itu kita udah stand by tuh Sama Apa namanya File-file talent kita Untuk kita kirim by email Atau apa gitu Oke Nah perbedaan dari sanggar Ananda Sama Kaulah Muda itu sendiri apa sih Kak? Kalau Ananda kan buat anak-anak Usia 4 sampai 12 tahun Kalau Kaulah Muda Itu 13 tahun Sampai Ada kok yang 30 tahunan Oh masih ada Itu kalau Kisah Apa ya Ceritanya Atau itunya pasti juga beda kan ya Apanya Lenong Boca sama Eh Lenong Boca Sanggar Ananda Sanggar Ananda sama Teater Kaulah Muda Kalau Lenong Boca memang yang main harus anak-anak Jadi yang main kan Sanggar Ananda Tapi kita punya program baru sekarang Di TVRI setiap minggu jam 10 pagi itu namanya Komedi Gaya Baru Komedi Gaya Baru itu membawa acaranya Ruben Tapi yang mainnya anak remaja Sanggar semua yang remaja Oh anak-anak Sanggar Nah itu juga hebat tuh Ngelenong terus Dengan cerita-cerita rakyat yang lucu diparodikan gitu-gitu deh Makin penasaran ya Makin penasaran ya Makin penasaran ya Dengan ceritanya Kak Adit Tapi kita tadu dulu nih Tadu Setelah komersial break Berikut ini Berikut ini Tidak telat ya Tidak telat ya Masih barengan gue Michael Saya Windy Saya Agni Nah kita juga masih bersama Kakak Aditya Guma Ngelenong yu Ngelenong yu Ngelenong yu Oke Daripada lama-lama Windy Waktu kita cuma sebentar terbatas Badan pertanyaan kita juga banyak banget Nanti kebaik banget ya kalau untuk Kak Aditin ya Kayaknya nggak bakal ada abisnya Iya Tapi waktunya terbatas sayang banget Oke lanjut Bundy Apa? Apa? Tadi mau nanya tentang perbedaan acting teater sama acting televisi Sebenarnya lebih ke adaptasinya aja gitu Jadi kalau teater kan karena kita tampil untuk sekelompok penonton gitu di dalam sebuah gedung yang penonton paling ujung gitu Itu mungkin kalau ada seribu kursi gitu ya penonton yang ke seribu di ujung sana kan juga harus lihat ekspresinya jelas gitu Artinya gerakannya harus lebih lebar gitu kan Kalau marah mungkin harus ditunjukkan dengan Ah! Kayak gitu Aku betul Kayak gitu Suara Itu ngajak pancok Enggak pancok lagi coba tangannya Ah! Tempancoran Oke Jadi kalau dia marah dia pakai gerak tubuh Terus ekspresinya juga harus lebih over gitu kan Tapi untuk televisi kan dengan kekuatan kamera yang bisa close up muka kita Big close up gitu Gak perlu lebay gitu kan Bahkan ngomong dengan click on yang ada di dada sini pun kita ngomong dengan suara segini pun cukup gitu kan Artinya harus diadaptasi Nah Sering banget pemain-pemain teater gitu yang kita lihat ketika dia masuk ke media televisi Mereka agak lupa tuh sama adaptasi itu Sehingga kita ngelihat kok mainnya teatrical banget ya gayanya Ngomongnya marahnya gitu kan agak-agak lebay Nah itu tadi penyesuaian itu yang penting Oke Jadi beda ya antara lagi Mungkin perbedaannya karena live Live sama Ya itu tadi Kalau live kan artinya penonton kan mereka harus bersuara cukup keras gitu kan Untuk bisa didengar penonton paling ujung Apalagi kalau mainnya tiba-tiba outdoor gitu di teater halaman Ya itu lagi Tapi bagusnya Orang yang memiliki basic teater Mereka memiliki kemampuan secara olah tubuh yang bagus Artikulasi dan vokal yang jauh lebih matang dari pemain yang begitu terjun ke industri seni peran langsung masuk ke media televisi gitu Ya beda tuh itu keuntungannya pemain teater gitu Nah kalau dia bisa beradaptasi untuk bisa masuk ke media televisi Wah luar biasa pasti keren banget kayak kliennya gue Kayak gue ini Enggak, 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 enggak Jadi ya senang aja gitu Apa ngumpul, bikin-bikin kegiatan gitu Teater juga ada lomba-lomba ya gitu ya? Ada sih Yang anak-anak kan ada festival teater anak, festival teater remaja juga ada gitu Kalau sekarang Sangkar Ananda tuh 2 tahun berturut-turut jadi salah satu grup pemenang grup teater terbaik se-DKI Untuk festival teater anak tahun 2008 dan 2010 Ya dan kita dapet tuh sampai 17 piala untuk umpul Oh 17 Jadi dari grup terbaiknya kemudian aktor-aktris musik dan semuanya tuh kita dapet semua tuh selama 2 tahun berturut-turut Tapi di 2011 ke atas nih orang sudah mulai rame untuk film pendek nih Sehingga anak-anak Sangkar lebih kepengen bikin film pendek aja deh gitu daripada bermain teater yang memerlukan waktu cukup panjang persiapannya gitu kan Kalau film pendek kan kita bisa bikin dengan mungkin 3 hari syuting udah jadi gitu ya Bisa dinikmati mereka bisa putar lagi gitu rekamannya kayak gitu Jadi sekarang lebih banyak bikin film pendek Sangkar Ananda Nah oke Kita juga udah merebut foto-foto Merebut foto-foto dari Kak Adit Kak Adit Nah ini dia Nah ini dia di foto yang kiri ini apa nih Kak Adit Ini grup yang, nah ini yang Lenong Boca terbaru di tahun 2003an kayaknya 2002-2003 tapi udah di Global TV 40 episode tapi Kalau yang sebelumnya TPI itu 300 episode yang angkatannya Oki Lukman Ini udah Lenong Boca baru Yang Tinatun aduh Keliatan lah, keliatan dari Tinatun Dulu begini nih, sekarang udah beda Iya ini Tinatun Lenong Boca ini yang filmnya ya, film layar lebarnya Saya bikin tahun 2004 waktu itu Lengong Boca yang dapet Viala Vidya Dapet 5 Viala Vidya Dan dari tahun 2000 Sorry, 94-96 itu kita Totalnya dapet sekitar 6 lah, 6 Viala Vidya Nah ini apa Kak? Ini kru, sebelah kanan kru Itu ada Cika WaoD ya? Ada Cika WaoD ya? Iya, itu ada Kita bikin program buat Indonesia waktu itu Aku nggak salah Ini ada Tinatun, ada seriesnya juga? Iya, ini Savana Ini grup ini nih, grup vokal religi tapi nasib Kirain boy band Semaradana itu nama person host Ini novel dari Rumah Tanpa Jendela Mbak Asma Nadia yang saya filmkan Produser sendiri juga? Produser saya sendiri dengan Ibu Intan Ophelia Dan ini satu-satunya film yang melahirkan aktor terbaik Kan gini, festival film Indonesia itu dari tahun 1955 Sampai sekarang di tahun 2011 itu satu-satunya anak yang bisa mengalahkan orang dewasa Untuk kategori aktor utama pria terbaik itu di film ini Emir Mahira yang menang Nah, kalau ini Ma Ingen Naik Haji juga? Ini Ma Ingen Naik Haji juga dapat enam nominasi ya untuk Piala Citra Sembilan nominasi termasuk film terbaik di festival film Bandung Dan empat nominasi di Indonesia Movie Awards termasuk aktris terbaik Oh luar biasa Ini saya bawa film kemarin Ini film Umi Amina Mi Amina Mi Amina Nani Wijaya Ini juga masuk festival film Bandung dan lain sebagainya lah Oh Gitu Oke Itu baru sebagian ya baru Ya ampun baru Sebiji jagung lah ibaratnya Iya Masih banyak lagi sebenernya Masih banyak banget Cuman kita tidak bisa menambilnya Tidak bisa nih Tuh dibacain mah ya Nah tadi aku lihat ada kakak memegang buku No Excuse Ya itu bukunya ini suaminya Mbak Asmana Dia yang bikin rumah tanpa jendela Dia penulis juga suaminya Oh Dan bukunya judulnya No Excuse Oh gitu Itu emang basic kakak ke penulis skenario ya? Enggak ada pikiran dulu ke novel atau cerita pendek? Enggak dulu sempat sih nulis skenario pen Cuman gak banyak ya Ehm Karena Penulis skenario saat itu secara materi juga jauh lebih besar No No nya daripada penulis skenario Jadi waktu itu saya lebih konsen kesitu Ke skenario Nah kita balik lagi nih kak Soal acting Acting Nah kan kalo misalnya Tadi ada pelatihan untuk Percaya dari percaya diri kan Itu ada tahap-tahapnya gak sih Dari yang gak bisa sampai kebisanya itu ada? Jadi kalo orang atau anak-anak itu kan kalo saya melihatnya ada 4 kelompok kepribadian Satu kelompok anak yang kita sebut anak pasif Anak pasif itu dia di dalam kelas dia cuma kalo misalnya kita lagi latihan acting ya dia cuma ngeliatin tapi kalo disuruh maju dia cenderung malu gitu ya Kemudian lagi anak aktif Ini anak aktif malah yang terlalu lar lari terheboh banget gitu Janggu temennya gitu gak bisa diem gitu Hiper aktif Kelompoknya masih aktif belum hiper banget sih Aktif aja lari kesana kemari gak bisa konsentrasi gitu Nah satu lagi tuh anak pencemas itu gak boleh jauh dari orang tuanya nangis gitu Oh itu anak pencemas tuh gugupan, nervousan gitu Nah itu dan yang terakhir anak percaya diri gitu Nah keempat kelompok kepribadian ini disanggar tuh di blend, digabung Dan biasanya si percaya dirinya akan bisa meng-influence kelompok lain gitu Itu kalo dari sisi pengkategorian Makanya tadi prosesnya untuk membangun itu Sebenernya gak bisa anak yang gak percaya diri di private-in Itu malah gak bisa menurut saya gitu Apalagi anak pencemas atau anak yang aktif Nggak jangan di private Karena kalo di private dia gak bisa ada role modelnya gitu Contoh siapa sih anak yang bisa memimpin dia gitu Harus di blend dalam sebuah kelompok Makanya kalo ada orang, banyak sih orang tua yang minta Kadit anak saya pengen di private-in dong gini-gini Kalo anaknya udah kelompok percaya diri sih bisa ya Kita kasih skenario kita latih Tapi begitu, oh enggak ini masih 3 kelompok yang harus bergabung dulu nih Pencemas, pasif, atau aktif Gabung dulu Nah dia akan ter-blend gitu Dan prosesnya emang panjang gitu Karena disanggar sekarang latihan cuma Sekali ketemu 2 jam Sebulan berarti kan 8 jam 8 jam tuh sama aja 1 hari di sekolah gitu loh Buat anak SMP, SMA, SD tuh yang udah 8 jam sekolahnya cuma sehari Satu bulan disanggar cuma 1 hari di sekolah Nah jadi kalo setahun itu baru 12 hari di sekolah sebenernya Belum lama banget Tapi kalo dia terus rajin dateng latihan gitu Lama-lama bisa terbentuk tuh percaya dirinya gitu Mungkin juga bisa harus latihan sendiri juga di rumah Iya itu juga perlu gitu Kondisinya juga orang tua yang mendukung gitu Ada sih tips-tips latihan di rumah dikasih juga disanggar Oke kita tahan dulu Kita tahan lagi Kita akan kasih Kita akan kasih ke pemirsa semua Setelah komersial berikut ini Iya Hopiho Kita kembali lagi Di Buh Tern Oke Masih ngelengeng yuk Bersama Kak Adit Tia Gumay Gumay Tereh Tereh Daripada lama-lama pemiri saya Soalnya waktu kita tinggal sedikit Dan kita sudah sampai di segmen terakhir Langsung saja kita lanjut pertanyaan berikutnya Iya Oh Oke Aku ya inginannya ya Oke oke Nah jadi kita membahas sedikit tentang filmnya Kak Adit Yang bakalan muncul ya tahun ini katanya Sayap kecil Garuda Nah sayap kecil Garuda ini sendiri Sinopsisnya bagaimana? Iya Ini film ini diangkat dari salah satu pemenang Lomba penulisan skenario tingkat nasional Yang diadakan oleh Kemen Parekraf Ceritanya unik banget gitu ya Tentang seorang anak SMP yang sulit sekali menghapal Pancasila Oh gitu ya Gitu Tapi tanpa sadar sebenarnya dalam sikapnya sehari-hari Dia sudah sangat Pancasilais gitu Cuma dia nilainya buruk untuk hapalan gitu Nah artinya dari sebuah satu kejadian yang rasanya Masa sih Pancasila aja sampai ngapal kayak gitu ya Tapi bisa waktu saya tes juga beberapa anak SMP, SMP, bahkan kuliah Kalau saya tanya lambang ini inget nggak? Itu suka lupa loh Iya sih Bineka Tunggal Ika Ih gua aja lupa Oh my god Iya Misalnya lambang sila ke-3 itu apa? Apa? Lambang sila ke-4 itu apa? Apa? Oh iya apa? Sila ke-3 Pohon Meringin Iya pohon Meringin bener Oh iya Oh iya Oh iya Sila ke-4 Nah kayak gitu-gitu Jadi kita pengen Tapi memang Kalau sampai kita nggak hapal juga wajar sih Kadang-kadang karena menganggap itu Apalagi yang udah jauh banget dari pelajaran SD Yang udah barangkali kan waktu SD kali itu pelajaran Sekarang mungkin kalian juga mungkin Kadang-kadang mesti mikir dulu gitu ya untuk ingat-ingat Nah itu ceritanya itu aja gitu Sederhana tapi maknanya dalem banget Makanya dia bisa menjadi salah satu pemenang lomba penulisan skenario Nah itu kalau tidak ada halangan sih Kemaunya dapet jadwal di bulan Mei, Juni, Juli ya Buat tayangnya gitu Cuma saya ingin tayangkan dulu sebelum tayang di bioskop ke sekolah-sekolah Oh iya Karena edukasinya bagus banget gitu Itulah kira-kira Yang Maret ini mau syuting beda lagi nih komedi situasi Jadi judulnya Mencari Jodoh Wow Jadi buat para jomblo-jomblo Ini tepat sekali ya Nanti tunggu aja tanggal mainnya kapan gitu Tunggu aja Oke, buat pemirsa yang penasaran Nah film terbarunya ya Film terbarunya Kak Adi tunggu aja Tunggu aja Tunggu aja Belum ada skenario sih yang memang saya dapet atau saya tulis Yang memang membuat saya kepengen bikin gitu loh Terus kalau dia tanya pengen bikin film horror nggak? Udah lewat tuh masanya tuh Udah, udah Seram udah lama banget ya di tahun 2000an gitu Jadi udah kepengen lagi sekarang gitu Maunya pengen film yang memberikan apa ya Ya boleh dibilang orang nontonnya tuh pulang bawa sesuatu deh gitu kan Dia lebih memberikan pencerahan atau apalah gitu kan Karena film itu menurut saya Adalah sebuah produksi yang memerlukan waktu cukup panjang Dari mulai persiapan sampai tayang di bioskop bisa ngabisin umur kita 6 bulanan loh Ya kan? Setelah 6 bulan Terus nggak jadi apa-apa lagi gitu ya Oke Iya kalau laku Nggak laku terus nggak jadi apa-apa gitu Materinya juga nggak bagus juga Airnya masuk gudang jelek Tapi kalau film itu bisa menginspirasi Seperti film Saya Rumah Tanpa Jendela itu Film tentang anak pemulung yang pengen banget punya jendela kan di rumahnya gitu Film itu kan sempet diputer di Turki, di Melbourne gitu Di festival film Indonesia di Melbourne Nah waktu saya puter di Melbourne itu Itu yang nonton kan anak SMP bule semua Anak Australia gitu ya Kemudian sekolah tentara Australia juga nonton semua gitu Pada nonton film itu Nah diselesai nonton Ada sesi diskusi, tanya jawab Mereka tuh ada beberapa yang berdiri untuk bilang bahwa Kalau saya lulus kuliah atau SMA atau apapun gitu Saya akan ke Indonesia untuk menjadi volunteer Untuk datang ke tempat-tempat pemulung itu Untuk memberikan mereka pengajaran Bahasa Inggris atau apa-apa Oke Artinya ada inspiring gitu Yang membuat mereka pengen melakukan sesuatu kebaikan Nah film yang kayak gitu tuh yang pengen saya bikin gitu Sesuatu yang bisa menyentuh banyak orang Bisa memberikan pencerahan atau apalah namanya gitu Jadi bukan sesuatu yang setelah nonton ya udah Ilang Ilang Ngomong-ngomong soal film nih Film Indonesia Kita mau minta pendapatin Kita mau pendapatin dari ke Adit Kan banyak orang sekarang bilang Film-film Indonesia ini bisa dibilang Kualitasnya Menurut Menurut Tapi walaupun ada beberapa film yang kualitasnya baik juga Maksudnya pendapat dari ke Adit sendiri itu gimana Mengenai film-film Indonesia sekarang Sekitar 3-4 tahun 2-3-4 tahun yang lalu tuh memang Film horor memang lagi sangat mendominasi Tapi kalo lihat dari data produksi Yang ada di lembaga sensor film Sesungguhnya film drama tuh yang memang Di atas produksinya lebih banyak sebenernya Dari film horor gitu loh Cuma film horor tuh kuat di Hebo-heboannya sensasinya Yang gantem lah antara artis satu artis ini Seperti yang Goyang Karawang antara Juppe dan DP Hebo gitu Atau nanti ada lagi apa gitu Emang sih sebenernya tuh teknik jualan film gitu Tapi kesan yang muncul adalah film kita Memang didominasi oleh film-film semacam itu gitu Pendapat saya sih sebenernya gini Penontonnya ada juga gitu Jadi yang memang penggemar film itu ada Itu sebabnya kenapa produser terus bikin Karena memang penontonnya ada dan menghasilkan gitu Filmnya dibikin dengan murah tapi hasilnya besar gitu Nah artinya kita juga gak bisa salahin Orang penggemar penonton itu ada kok gitu ya kan Tapi kalo memang kalian tidak menyukai film dengan jenis itu Dan ketika akhirnya kalian mendapatkan film yang baik gitu Film Indonesia yang baik untuk ditonton Menurut saya jangan sampai jadi juga Jadi silent majority yang akhirnya Ya udah udah nonton film bagus ya udah gitu Harusnya setelah ada film bagus Dukung gitu Ini film kayak gini nonton deh rame-rame Akhirnya ketika banyak penontonnya Ini kayak sekarang Habibie Ainu Dia udah mendekati hampir 5 juta 5 cm dan lain sebagainya Itu kan produser tadi mikir Oh ternyata tuh kayak Laskar Pelangi atau apa Film kayak gini tuh penontonnya banyak loh gitu Karena memang ceritanya bagus dan digarap dengan bagus Akhirnya nanti tren film kita tuh bergeser tuh Kalo penontonnya banyak Karena penentu film itu bukan produser bukan sutradara Penonton Penonton Kan produser senang-senang aja menonton filmnya banyak menonton Akhirnya dia akan bikin film yang bagus gitu Oke Karena dari film itu banyak suka Apa ya lebih cepet nyantol ya itu Iya Mempengaruhinya itu lebih gampang gitu Oke Dari tadi nih Kita udah ngomongin Sanggar Ananda Teater Kabula Muda Sekarang promosinya nih Kak Adit Boleh langsung promosikan Sanggarnya Promosi ya Aduh kalo saya ngeliatnya gini aja sih Jika semua kita nyebut mahasiswa binus atau pemirsa kita apa ya Pemirsa Pemirsa aja kan Gak ada panggilan khusus kan atau apa Itu pingin mulai membangun percaya dirinya Kalo yang ada yang merasa kurang percaya diri atau apa Datang aja dulu main aja dulu Gak usah daftar kok free aja dulu main latihan gitu Kalo suka baru ngedaftar Karena memang tujuannya gini Latihan di Sanggar itu untuk mengaktifkan otak kanan Kita dikasih dua otak kiri dan kanan Yang kanan ini kadang-kadang jarang dipakai Karena kegiatan kanan yang memang berkaitan dengan kreativitas Bakat, seni dan lain sebagainya itu kurang terlalu dapat treatment yang baik Nah Sanggar salah satunya adalah untuk bisa mengaktifkan otak kanan tadi Bisa juga langsung Cek ya di websitenya di semaradana-pro.blogspot.com Lalu Facebooknya yaitu www.facebook.com Slash sa titik tkm Semaradana.comnya aja sih bisa Semaradana.com Itu websitenya Kalo misalkan mau telepon coba-coba kontak telepon di 9300 4299 Gak kerasa banget nih Udah 60 menit nih Sebenernya masih banyak pertanyaan-pertanyaan kita Kita lanjutin ngobrol selain ini Oke Pasti, pasti Itu harus Nah yaudah kita Akhir kata kita say thank you dulu untuk Kak Adit Yang udah menyediakan waktunya Terima kasih juga udah diundang Sama-sama Dan backup kita ini Udah membuat kita Pemukan baju juga Purbasari Purbasari Dan Rubilisius Ya Serta kru yang bertugas Dan akhir kata gue Michael Saya Windy Aku Agni Dan juga Kak Adit Kita undur diri Sampai jumpa Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa looking Tak Sampai jumpa Sampai Sampai jumpa Age